Saya, Wu Laosan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Dia juga merasa bahwa keberuntungannya sangat bagus. Dia bisa melarikan diri setiap saat. Bahkan saat Namong Huayu ditangkap hidup-hidup, dia telah kembali dengan selamat ke pavilion harta karun berlimpah untuk melapor. Laporan, mungkinkah mereka? Ekspresi terkejut muncul di mata Wu Laosan. Administrator Chen tertawa dingin. Kau sudah memikirkannya. Mereka sengaja membiarkanmu kembali untuk melapor, berharap pavilion harta karun berlimpah akan mengirim orang ke kota Taosa untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dia koncen, haruskah kita pergi dan memberitahu kepala Balai Sun? Wu Laosan berkata buru-buru. Pemimpin Ola seharusnya bisa memikirkan ini dengan matang. Kita tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Namun, rencana lawan harus digagalkan kali ini. Kekuatan pavilion harta karun berlimpah kita bukanlah sesuatu yang dapat ditantang oleh keluarga pedagang kecil. Kali ini, keponakan bela diri Nangong adalah putra surgawi dari Aula Dalam. Dia ditangkap hidup-hidup oleh mereka. Beberapa senior di Aula Dalam tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Administrator Chen berkata dengan jelas. Seperti yang diharapkan. Tidak lama setelah Sun Kilong pergi, tiga lonceng berbunyi di pavilion harta karun yang berlimpah. Tiga lonceng berbunyi berarti Aula Dalam sedang mengumpulkan semua kekuatan bela diri yang dapat bertarung. Enam lonceng berbunyi berarti pavilion harta karun yang berlimpah tengah menghadapi bencana. Sembilan lonceng berarti pavilion harta karun yang berlimpah akan segera dihancurkan. Tiga lonceng. Selama bertahun-tahun, tiga lonceng hanya berbunyi sesekali. Banyak praktisi seni bela diri kuno di Aula Dalam berjalan keluar dari tempat latihan mereka. Pandangan mereka tertuju pada sumber bunyi lonceng. Itu adalah pemimpin sekte pavilion harta karun berlimpah. Tak lama kemudian, satu demi satu sosok bergerak ke arah pemimpin sekte pavilion harta karun berlimpah. Lebih dari seratus praktisi seni bela diri kuno berkumpul di istana pemimpin sekte. 70 hingga 80 persen dari mereka berada di tingkat ke-10 alam fisik. Mereka adalah putra surga yang berkultivasi di Aula Dalam, mencoba menerobos ke tahap awal alam pernapasan embryonik. Sisanya adalah praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik seperti Sun Kilong. Ada lebih dari 10 dari mereka di tahap awal, 2 atau 3 di tahap menengah, 1 di tahap akhir, dan 1 di tahap pencapaian besar. Ekspresi semua orang tampak serius. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi dan berdiri dengan tenang, menunggu pemimpin sekte pavilion harta karun berlimpah untuk berbicara. Master sekte pavilion harta karun berlimpah, yang sian, sudah agak tua. Dia tampak berusia 70-an atau 80-an. Biasanya, seorang pria tua seusia ini sudah lama kehilangan darah dan kinya, dan tubuhnya akan dipenuhi penyakit. Salah satu kakinya sudah berada di dalam peti mati. Namun, bagi praktisi kuat dengan pencapaian hebat di ranah pernapasan embryonik, ki dan darah mereka masih sama kuatnya seperti saat mereka masih dalam masa kemasan. Mereka dapat dengan mudah membunuh seekor harimau dengan satu pukulan, dan kisejati mereka dapat mencapai jarak hingga 100 kaki dari tubuh mereka, membunuh orang tanpa jejak. Namong Buayu, putra surga yang sombong dari Aula Dalam. Dia disergap di kota Taosa dan ditangkap hidup-hidup. Yang sian berkata perlahan. Mendengar ini, ekspresi semua orang langsung berubah. Seseorang benar-benar berani menangkap keajaiban Aula dalam pavilion harta karun berlimpah hidup-hidup. Untuk sesaat, kelompok itu menjadi gempar, karena mereka meminta yang sian untuk segera memimpin mereka membunuh orang dan memasuki kota Taosa. Kesunyian. Yang sian mendengus dingin. Kebisingan di istana Master Sekte secara bertahap ditekan. Tindakan pihak lain tidak diragukan lagi untuk memikat kita ke tempat mereka. Yang sian berkata dengan ringan. Seseorang berkata dengan heran, memikat pavilion harta karun berlimpah kita ke depan pintu mereka. Di negara Suan ini, bahkan tiga sekte dan enam sekolah pun tidak berani bersikap begitu sombong, kan? Jadi, menurutmu ini hanya masalah dunia bawah. Yang sian mendengus dingin. Pihak lain mungkin mendapat dukungan dari seseorang dari sekte abadi. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak berusia 5 atau 6 tahun bisa menangkap seorang praktisi kuat di tahap awal alam pernafasan embryonik hidup-hidup? Ini kemungkinan besar semacam tipu daya. Seseorang dari sekte abadi. Ekspresi semua orang berubah sedikit, dan tatapan mereka menjadi sangat serius. Jadi, aku sudah memberitahu seorang tetua abadi. Tetua abadi itu mengumpulkan 30 ribu persembahan emas dari pavilion harta karun berlimpah setiap tahun. Sekarang, saatnya membantu pavilion harta karun berlimpah. Yang sian berkata dengan ringan. Semangat semua orang sedikit terguncang. Pemimpin sekte telah mengundang makhluk abadi itu. Banyak anak muda berbakat di aula dalam yang menunjukkan ekspresi kegembiraan dan kegelisahan. Bisa melihat sekte abadi yang legendaris dengan mata kepala mereka sendiri, ini adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Jika mereka cukup beruntung untuk menerima beberapa petunjuk dari pihak lain, mereka juga akan mendapat banyak manfaat dalam seni bela diri mereka. Jika mereka lebih beruntung lagi, mereka mungkin dipilih oleh tetua abadi dan diterima sebagai murid. Bukankah itu berarti mereka akan dapat terbang ke surga? Kerumunan itu tidak perlu menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, seseorang melihat sesosok tubuh terbang dari langit di luar aula. Sosok itu melangkah di kehampaan dan perlahan berjalan menuju aula master sekte. Sosok itu berusia sekitar 40 tahun. Rambutnya hitam legam, kulitnya putih dan kemerahan, dan mengenakan jubah konfusianisme berwarna hijau muda. Setiap gerakan yang dilakukannya memberikan kesan seperti makhluk abadi yang turun ke dunia fana. Yang sian memimpin sekelompok praktisi bela diri dari pavilion harta karun berlimpah untuk memberi penghormatan kepada tetua abadi kiri. Yang sian segera memimpin anak buahnya ke pintu aula dan dengan hormat menangkupkan tinjunya. Semua orang pun buru-buru membungkuk. Pada saat yang sama, mereka diam-diam mengamati pendatang baru itu. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kekaguman. Kau menghancurkan jimat pesan yang kuberikan padamu. Ada apa? Tetua abadi kiri memandang yang sian sambil tersenyum tipis dan bertanya. Yang sian lian. Dia buru-buru menceritakan apa yang telah terjadi. Setelah mendengar ini, tetua abadi kiri sedikit mengernyit dan berkata, apakah kamu pernah menyinggung sekte abadi sebelumnya? Mengapa seseorang dari sekte abadi menyerangmu tanpa alasan? Tetua abadi kiri, apakah anda benar-benar seseorang dari sekte abadi? Yang sian buru-buru bertanya. Selain seseorang dari sekte abadi, aku tidak dapat memikirkan siapapun yang sanggup membiarkan seorang anak berusia 4 atau 5 tahun mengalahkan seorang praktisi seni bela diri kuno alam pernapasan embryonik tahap awal. Tetua abadi kiri berkata dengan enteng, namun, kau benar datang kepadaku. Tindakan pihak lain itu sangat licik. Aku yakin kultivasinya tidak tinggi. Dia mungkin juga tahu bahwa aku mendukung pavilion harta karun berlimpah dan tidak berani bersikap terlalu mencolok. Aku dapat menemanimu dalam perjalanan ini. Namun, terlepas dari apakah aku bergerak atau tidak, kau harus memberiku tambahan 30 ribu keping emas murni tahun ini. Bukankah itu 60 ribu? Ekspresi yang sian sedikit berubah. Jumlah ini sangat besar. Bahkan pavilion harta karun berlimpah hanya memiliki surplus 50 hingga 60 ribu keping emas murni per tahun. Setelah dikurangi 30 ribu keping emas murni yang mereka berikan kepadanya setiap tahun, yang sian tidak menerima banyak setelah membagikan sisa uangnya. Selama ini, pihak lain telah mengambil lebih dari 300 ribu keping emas murni dari pavilion harta karun berlimpah. Kali ini, mereka meminta pembayaran tambahan. Orang-orang dari sekte abadi terlalu serakah. Sialan! Pemimpin sekte yang, kau tampak tidak mau. Kata tetua abadi kiri sambil tersenyum. Yang sian buru-buru berkata, tidak sama sekali. Aku hanya berpikir kemana harus memindahkan emas murni sebanyak ini. Aku pasti akan memenuhi permintaan tetua abadi kiri. Haha, baguslah. Tidak perlu terburu-buru dalam masalah emas murni. Mari kita selesaikan masalah pavilion harta karun berlimpah terlebih dahulu. Ke arah mana kota Taosa? Kata tetua abadi kiri sambil tersenyum. Dia berencana untuk pergi ke sana sendirian dan menyelesaikan masalah itu. Yang sian ragu-ragu sejenak, lalu tersenyum canggung dan berkata, Tetua abadi kiri, kali ini aku ingin membawa beberapa orang bersamaku ke kota Taosa sehingga aku dapat bertanya kepada pihak lain mengapa mereka ingin menyerang pavilion harta karun berlimpah. Aku ingin tahu. Memang sedikit merepotkan. Tetua abadi kiri mengernyit sedikit, lalu berkata ringan, Baiklah, ikuti saja aku. Karena pihak lain telah memberikan emas murni selama bertahun-tahun, dia akan menuruti keinginan pihak lain tersebut. Di luar kota Taosa. Apakah ini tempatnya? Kata tetua abadi kiri dengan tenang. Inilah tempatnya. Yang sian menganggup pelan. Sebentar lagi, dia akan tahu tujuan pihak lain. Dia juga akan memberitahu pihak lain bahwa pavilion harta karun yang berlimpah bukanlah tempat yang bisa diincar oleh orang-orang kecil. 4282 Berita tentang pavilion harta karun berlimpah yang memasuki kota itu tidak dirahasiakan. Yang sian dan kelompok besarnya sangat terkenal saat memasuki kota. Banyak pejalan kaki dan praktisi bela diri di jalan tahu apa tujuan pavilion harta karun berlimpah, jadi mereka mengikuti mereka sepanjang jalan. Tak lama kemudian, mereka tiba di perusahaan dagang keluarga Ning. Kepala polisi kota Taosa, Lu Xiaosheng, juga mendengar berita itu. Ketika dia mengetahui kemunculan pemimpin pavilion harta karun berlimpah dari bawahannya, dia bergegas ke pintu masuk perusahaan perdagangan keluarga Ning bersama Sangguan Yu dan para polisi lainnya. Sangguan Yu memiliki ekspresi aneh. Lu Xiaosheng tidak muncul selama periode waktu ini. Mengapa dia bertingkah aneh hari ini? Ketika dia melihat Lu Xiaosheng berjalan mendekati Yang Sian dengan ekspresi mengjilat, dia akhirnya mengerti. Pemimpin Sekte Yang, aku tidak menyangka kau akan datang langsung ke kota Taosa hari ini. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menemuimu. Lu Xiaosheng menangkupkan tinjunya berulang kali. Dia adalah seorang ahli bela diri di tahap awal alam pernapasan embryonik dan juga seorang kepala polisi. Tentu saja, dia pernah bertemu Yang Sian sekali atau dua kali. Yang Sian melirik Lu Xiaosheng dan berkata sambil tersenyum palsu, pavilion harta karunku mengalami beberapa masalah di kota Taosa. Aku harus mengatasinya sendiri. Aku khawatir aku tidak punya waktu untuk menghibur kepala polisi Lu hari ini. Tidak, tidak, bagaimana mungkin aku berani membiarkan pemimpin Sekte yang menghiburku. Lu Xiaosheng tersenyum malu, berpura-pura tidak mendengar jejak kemarahan dan menyalahkan dalam kata-kata Yang Sian. Mari kita urus bisnis dulu. Kata sang dewa kiri dengan enteng. Lu Xiaosheng kemudian menyadari bahwa ada seorang pria parubaya dengan sikap seperti orang bijak berdiri di depan Yang Sian. Ekspresinya sedikit berubah. Pria itu berdiri di depan Yang Sian dan memiliki ekspresi seperti itu. Mungkinkah? Ya, kiri abadi. Yang Sian buru-buru menangkupkan tinjunya, lalu menatap perusahaan perdagangan keluarga Ning dan berkata dengan keras, Yang Sian dari pavilion harta karun berlimpah ada di sini. Silakan keluar untuk mengobrol. Suara Yang Sian keras dan nyaring. Dirangsang oleh gangki, suaranya bahkan dapat terdengar hingga beberapa mil. Lu Xiaosheng terkejut mendengar kata-kata, kiri abadi. Itu berarti tebakannya kali ini benar. Yang Sian benar-benar mengundang orang dari Sekte Abadi di balik pavilion harta karun berlimpah. Lu Xiaosheng diam-diam mengamati tetua abadi Zuo, matanya dipenuhi kegembiraan. Orang dari Sekte Abadi di balik pavilion harta karun berlimpah. Mata sangguan Yu berkedip saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Tidak lama kemudian, Tuan keluarga Ning keluar dari perusahaan perdagangan keluarga Ning bersama Ning Qi dan Ning Zik Su. Tatapan Yang Sian dan yang lainnya langsung tertuju pada Ning Qi. Menurut perkataan Wu Ketiga Tua, orang yang mengalahkan Namong Huayu dengan satu pukulan adalah seorang anak laki-laki berusia lima atau enam tahun. Jika tidak terduga, seharusnya anak laki-laki ini Sekte Abadi mana yang menjadi pendukungmu? Katakan padanya untuk keluar langsung. Penatua Zuo memandang Ning Qi dan yang lainnya dengan acuh-ta'acuh. Ning Qi mengangkat tangannya dan meninju. Kali ini, dia menggunakan kultivasi pelatihan ki lapisan ke-10. Tanda tinju yang mengerikan itu langsung menghantam Lev Immortal. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia terbakar menjadi abu oleh kobaran api dalam sekejap mata. Kemudian, dua benda jatuh ke dalam abu dengan suara berdenting. Kultivasi lawan hanya pada lapisan kelima pelatihan Qi, yang tidak ada bandingannya dengan Ning Qi. Setelah membunuh Dewa Kiri, Ning Qi perlahan berjalan ke abu mayatnya dan mengambil dua benda yang tidak terbakar oleh api. Seluruh prosesnya sangat singkat. Bahkan sekarang, beberapa orang masih tidak dapat bereaksi. Setelah 10 tarikan napas penuh, Yang Sian dan Seniman bela diri lain dari paviliun harta karun berlimpah tanpa ketakutan dan berkeringat dingin. Lu Xiao Sheng menatap Ning Qi dengan mulut menganga. Wajah sangguan Yu penuh dengan ketidakpercayaan. Bukankah orang yang dibunuh oleh Ning Qi berasal dari sekte abadi di balik paviliun harta karun berlimpah? Bagaimana seseorang bisa meninju? Dia dilenyapkan begitu saja menjadi abu. Dia, dia tidak memiliki sekte abadi yang mendukungnya. Dia berasal dari sekte abadi. Setelah Yang Sian sadar, dia menarik napas dalam-dalam dan tidak berani bergerak. Dia hanya bisa menatap Ning Qi dengan wajah penuh ketakutan. Orang-orang yang lewat di dekatnya juga terkejut, tetapi mereka tidak terkejut bahwa Ning Qi telah membunuh seseorang dari sekte abadi. Mereka tidak tahu asal-usul dewa kiri, tetapi mereka terkejut dengan kultivasi seni bela diri Ning Qi. Hanya dengan satu pukulan, dia mengubah orang yang masih hidup menjadi abu. Tuan muda Ning Man Shen ini benar-benar monster. Ini terlalu menakutkan. Momentum paviliun harta karun berlimpah telah sepenuhnya ditekan. Kali ini, apakah paviliun harta karun berlimpah akan dikalahkan oleh Ning Man Shen? Nilai energi spiritual plus 200. Nilai energi spiritual plus 300. Ning Qi menyerap 500 poin energi spiritual dari dua benda di tangannya. Salah satunya adalah kepingan giyok, dan yang lainnya adalah bola bundar. Mirip dengan yang diberikan oleh master keluarga Huang kepadanya. Tampaknya itu adalah bola pedang, yang merupakan harta karun ajaib milik orang dari sekte abadi. Namun, sekarang setelah Ning Qi menyerap energi spiritual, kedua benda ini menjadi tidak berguna. Ibu kota barat telah menjadi sampah, tidak lagi sesuai dengan tujuan awalnya. Nilai energi spiritualnya telah mencapai seribu poin. Ning Qi melirik panel atribut. Benar saja, dia bisa menambahkan poin ke metode pelatihan Qi. Ngomong-ngomong, kalian seniman bela diri dari paviliun harta karun berlimpah, kan? Ning Qi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap yang Xian dan yang lainnya. Tatapannya juga menyelimuti Lu Xiao Sheng di dalamnya. Lu Xiao Sheng menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Aku bukan dari paviliun harta karun berlimpah. Aku adalah kepala detektif setempat, Lu Xiao Sheng. Aku tidak ada hubungannya dengan paviliun harta karun berlimpah. Priya tak tahu malu yang berlayar mengikuti angin. Yang Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dalam hatinya. Kemudian dia terbatuk dan memberi hormat kepada Ning Qi dengan tangan terkepal. Saya Yang Xian, pemimpin paviliun harta karun berlimpah. Saya tidak tahu Anda ada di sini dan baru saja menyinggung Anda. Mohon maafkan saya dan maafkan saya atas ketidak sopanan saya. Saya pasti akan mempersembahkan emas murni kepada Anda untuk menebus kejahatan saya. Sun Qi Long dan seniman bela diri lainnya di alam pernafasan embryonik tidak mengatakan apa-apa. Mereka menganggup tanpa sadar dan sangat setuju dengan keputusan Yang Xian. Ning Qi mengira dia akan meninggalkan beberapa basa-basi, tetapi dia tidak menyangka akan mengakui kekalahan begitu cepat. Dalam hal ini, dia akan menyerahkan sisanya kepada master keluarga Ning dan yang lainnya. Tuan, giliranmu untuk mengurus sisanya. Ning Qi tersenyum pada Ning Huizu. Ning Huizu menganggup dengan ekspresi aneh. Kemudian dia menatap Yang Xian. Yang Xian, mari kita masuk dan bicara tentang kompensasi emas murni. Iya. Yang Xian segera menganggup. Kemudian dia memimpin kerumunan itu ke dalam perusahaan dagang keluarga Ning. Sangguan Yu mengira akan terjadi pertarungan yang kacau, tetapi ketanyaannya tidak ada. Sejak Dewa Kiri dibunuh oleh Ning Qi dengan satu pukulan, pavilion harta karun berlimpah telah menyerah sepenuhnya. Sekarang mereka hanya berharap untuk meninggalkan kota Taosa hidup-hidup. Itulah hasil terbaik. Adapun sisanya, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Hanya Lu Xiaosheng dan yang lainnya yang tersisa di pintu. Mereka saling memandang. Seorang polisi memberanikan diri dan bertanya, Kepala detektif, haruskah kita masuk dan melihat-lihat? Melihat apa? Apakah kita akan mengikuti mereka hanya karena mereka mengundang kita? Kalau kamu mau masuk, masuk saja. Lu Xiaosheng berteriak dingin kepadanya. Kemudian dia memberi hormat kepada perusahaan perdagangan keluarga Ning dan berkata dengan keras, Xiaosheng akan pergi dulu. Jika Tuan Muda Ning memiliki informasi lain, kirimkan saja seseorang untuk memberi tahu saya. Dia takut Ningki tidak bisa mendengarnya, jadi dia menggunakan gangki untuk memperkuat suaranya. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. 4.283 Perusahaan perdagangan keluarga Ning Yang Sian dan yang lainnya berdiri dengan hormat. Bahkan ketika Patriar keluarga Ning memberi mereka tempat duduk, mereka tidak berani duduk. Ketika para prajurit keluarga Ning melihat ini, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Kelompok orang di depan mereka adalah salah satu sekte teratas di negara Suan. Pemimpin sekte pavilion harta karun berlimpah dan tetua olah dalam memiliki tujuh atau delapan orang di alam pernapasan embryonik. Dulu, dengan kekuatan keluarga Ning, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk duduk bersama Yang Sian, yang berada di alam pernapasan embryonik. Namun sekarang, situasinya benar-benar berbeda. Pemimpin sekte pavilion harta karun berlimpah, yang sangat berkuasa di hati mereka, bersikap hormat seperti seorang junior yang baru saja melangkah ke dunia persilatan dan berhadapan dengan seorang tetua di dunia persilatan. Ekspresi Ning Huizu tampak aneh. Namun, karena pihak lain tidak berani duduk, dia tidak akan memaksa mereka. Dia memberi isyarat kepada anak buahnya untuk membawa Namong Huayu ke atas. Ketika Namong Huayu melihat Yang Sian, dia terkejut dan senang. Guru. Murid pemberontak. Yang Sian sangat marah. Siapa yang memintamu datang ke kota Tausa? Jika Anda di sini, mengapa menyinggung kediaman Ning? Bagaimana biasanya guru mengajari Anda? Jadilah rendah hati, terutama setelah melangkah ke dunia persilatan. Anda harus memahami bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik dari Anda. Saya. Namong Huayu menatap Yang Sian dengan tatapan kosong. Dia tidak mengerti apa yang telah terjadi. Senior, muridku telah mengganggumu selama beberapa hari terakhir. Jika kamu masih marah, kamu dapat membunuh muridku. Aku tidak akan mengeluh sedikitpun. Yang Sian menatap Ningki dengan penuh kekaguman. Adegan ini sangat lucu. Seorang tetua yang bermartabat di dunia persilatan menunjukkan ekspresi dan nada seperti itu di depan seorang anak kecil. Sungguh aneh. Namun Sun Kilong dan yang lainnya tidak berani mengejek Yang Sian dalam hati mereka. Sebaliknya, mereka merasa bahwa tanggapan Yang Sian sangat tepat. Jika dia bisa membunuh seseorang dari sekte abadi dengan satu pukulan, maka dia secara alami bisa membunuh mereka dengan satu pukulan. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik hari ini, pavilion harta karun yang berlimpah akan menghadapi Malapetaka. Guru, aku. Namong Huayu menatap Yang Sian dengan tak percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa tuannya berkata nyawanya dapat direnggut kapan saja? Kau tidak perlu melakukan ini. Aku tidak membunuhmu sekarang karena aku berharap kita bisa bicara. Ningki tersenyum ringan. Yang Sian menghela nafas lega dan cepat berkata, Senior, Anda bisa bicara tentang apa saja. Uhuk-uhuk. Ning Huizu terbatuk dua kali dan melirik Ningki. Ningki tersenyum dan mengangguk, tidak berbicara lagi. Yang Sian segera melihat ke arah Ning Huizu. Dia tahu bahwa orang yang akan diajaknya berdiskusi adalah seniman bela diri yang berada di alam tubuh fisik tingkat ketujuh. Di matanya, kultifasi kepala klan Ning hampir tidak berarti. Namun, ada eksistensi mengerikan di belakangnya yang dapat dengan mudah membunuh seorang kultifator dari sekte abadi. Dia tidak punya pilihan selain menunjukkan senyum hormat saat dia menatap Ning Huizu. Master Sekte Yang, ku dengar kekayaan pavilion harta karun berlimpah setara dengan sepuluh kota. Ning Huizu tersenyum tipis. Yang Sian tanpa sadar ingin mengucapkan beberapa patah kata kerendahan hati, tetapi pikirannya sedikit berubah. Dia melirik Ningki dan segera mengangguk. Rumor yang beredar di dunia bela diri hampir sama. Kalau begitu, mudah saja. Awalnya aku tidak punya permusuhan dengan pavilion harta karun berlimpah, tetapi klan Zuokiu dari kota Taosa tiba-tiba menyerang rumah Ningku. Rumah Ningku membalas dan menduduki properti klan Zuokiu. Siapa yang mengira bahwa pavilion harta karun berlimpah juga akan ikut campur dalam masalah ini? Penjaga Toko Tau membawa orang untuk mengusirku dari kota Taosa dan bahkan melukai tulang-tulangku yang sudah tua. Masalah ini harus diselesaikan, kan? Ning Huizu berkata sambil tersenyum. Ekspresi yang Sian sedikit berubah. Dia segera tersenyum meminta maaf dan berkata, Kamu benar. Masalah ini harus diselesaikan. Dia agak marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa alasan sekecil itu akan menyebabkan pavilion harta karun berlimpah memprovokasi musuh yang tidak terduga. 5.200 Jika penjaga Toko Tau tidak mati, dia sendiri yang akan mengantarnya pergi untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Hem, kalau begitu sangat mudah. Selama kita bisa mencapai kesepakatan, tidak apa-apa. Kalau begitu, kapan Master Sekte yang berencana mengirim 200 ribu keping emas murni dan semua barang antik di pavilion harta karun berlimpah ke kota Yanshing? Ning Huizu tersenyum. 200 ribu keping emas murni. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin. Wajah yang sian juga sedikit memucat. Ini bukanlah jumlah yang kecil. Pada tahun-tahun sebelumnya, keuntungan pavilion harta karun berlimpah adalah sekitar 50 ribu hingga 60 ribu keping emas murni. Dari jumlah itu, 30 ribu diberikan kepada Dewa Kiri dan Sekte di belakangnya, dan sisanya dibagi di antara begitu banyak orang. Pada akhirnya, sangat sedikit yang tersisa di perbendaharaan. Jika mereka ingin mengambil 200 ribu keping emas murni, mereka mungkin harus menjual banyak harta benda mereka. Pada saat itu, kekayaan 10 kota akan jatuh ke tangan 9 kota. Apa? Apakah Master Sekte yang dalam posisi sulit? Ning Huizu tersenyum. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Tetapi 200 ribu keping emas murni bukanlah jumlah yang sedikit. Saya khawatir saya perlu waktu untuk mengumpulkannya. Yang Zhong tersenyum pahit. Kita punya banyak waktu. Selama waktu ini, Master Sekte yang bisa datang ke kota Yan Xing sebagai tamu. Ning Huizu tersenyum. Setelah jeda sejenak, dia melanjutkan, juga, Master Sekte yang, harap simpan semua barang antik yang kusebutkan dalam pikiran. Suan, R menyukai barang antik, jangan mengecewakannya. Suka barang antik. Semua orang tanpa sadar menatap Ning Ki. Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Semakin tua semakin baik. Semakin banyak barang antik, semakin baik. Lebih baik jika tidak ada yang palsu. Aku, aku mengerti. Yang Zhong mengangguk dengan ekspresi aneh. Banyak orang yang tampak berpikir. Sun Kilong tiba-tiba melangkah maju dan menangkupkan tinjunya ke arah Ning Ki. Senior, saya telah mengumpulkan banyak barang antik. Jika Anda menyukainya, saya dapat memerintahkan orang untuk segera mengirimkannya ke kota Yan Xing. Oh, bagus sekali. Aku hanya ingin mengaguminya. Kalau sudah selesai, kamu bisa mengambil semuanya kembali. Ning Ki tersenyum tipis dan mengangguk. Jika kau menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Barang antik ini bagaikan mutiara yang tertutup debu jika mengikuti seseorang sepertiku. Sun Kilong buru-buru berkata dengan gembira. Dasar penjilat. Yang Zhong dan yang lainnya mengumpat dalam hati. Kemudian, mereka berkata satu persatu bahwa mereka akan mengirim barang antik yang mereka kumpulkan ke kota Yan Xing untuk dikagumi Ning Ki. Mereka yang berada di alam pernapasan embryonik yang tidak tertarik pada barang antik merasa menyesal, tetapi mereka segera berkata bahwa mereka juga akan mengirimkan koleksi mereka ke kota Yan Xing. Saya akan mengirim pesan untuk mengajak orang membeli barang antik nanti. Masalah itu diselesaikan dengan sangat cepat. Kecuali mereka yang berada di alam tubuh fisik yang harus mengirim pesan dan bisa pergi, sisa orang yang datang hari ini mengikuti Ning Ki dan yang lainnya ke kota Yan Xing. Meskipun mereka disebut tamu, mereka sebenarnya adalah sandera. Yang Xian dan yang lainnya tahu apa yang sedang terjadi dan tidak berani menunjukkan ketidaknormalan apapun. Semua orang berbicara dan tertawa saat mereka menuju kota Yan Xing. Pada saat yang sama, para praktisi seni bela diri di alam tubuh fisik yang telah diperintahkan untuk mengirim pesan juga pergi ke properti paviliun multi harta karun. Kali ini, perasaan mereka sangat rumit. 4.284. Kota Yan Xing. Ning Huizu memesan penginapan khusus untuk menampung Yang Xian dan yang lainnya. Selain itu, dia tidak sengaja menyembunyikan berita tersebut. Berita bahwa Yang Xian, master sekte paviliun harta karun berlimpah, serta Sun Kilong dan para tetua alam pernafasan embryonik lainnya dari paviliun harta karun berlimpah telah diundang ke kota Yan Xing sebagai tamu juga menyebar. Awalnya, beberapa bangsawan datang berkunjung, tetapi setelah mereka diusir oleh prajurit keluarga Ning, mereka merasa ada yang tidak beres. Setelah beberapa hari, para bangsawan setempat di kota Yan Xing akhirnya mengonfirmasi satu hal. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat mereka percaya. Yang Xian dan yang lainnya telah ditangkap dan dibawa ke kota Yan Xing. Dan orang yang menangkap mereka adalah Ning Man Xian. Berita ini sulit dipercaya, tetapi setelah banyak penyelidikan, para bangsawan di kota Yan Xing pada dasarnya dapat mengonfirmasi keaslian berita ini. Pada saat yang sama, mereka juga menerima berita yang lebih mengejutkan. Rumah Lin Ning Xuan membunuh seorang murid sekte abadi dengan satu pukulan. Kepala keluarga Lin terkejut, dan sumpit di tangannya terjatuh ke tanah. Di seberangnya adalah kepala detektif kota Yan Xing, Suedong. Awalnya aku tidak percaya, tapi kepala polisi kota Tau Sa, Lu Xiaosheng, berutang budi padaku. Dia menggunakan informasi ini untuk membalas budiku. Ekspresi Suedong tampak rumit. Lu Xiaosheng tidak akan pernah bicara omong kosong tentang hal semacam ini. Terlebih lagi, bawahanku melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa penginapan keberuntungan telah dibersihkan oleh istana Ning dan sekelompok orang pindah ke sana. Di antara kelompok orang itu, ada seorang tetua dari pavilion harta karun berlimpah yang pernah kutemui. Ning Xuan juga merupakan orang yang memiliki akar spiritual, tetapi bukankah bakatnya begitu buruk sehingga dia tidak bisa memasuki mata orang dari istana ungu murni itu. Bagaimana dia tiba-tiba memperoleh teknik seperti itu? Kepala keluarga Lin masih tidak percaya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Siapa yang bisa memastikan apa yang terjadi di sekte abadi? Kau dan aku sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk memberitahumu agar menghindari istana Ning di kota Yanshing. Jangan terlibat konflik dengan mereka. Begitu Suedong selesai berbicara, dia perlahan berdiri seolah berniat pergi. Ketika Patriar keluarga Lin melihat ini, dia tanpa sadar berkata, Polisi Suedong, apakah Anda tidak akan makan sebelum pergi? Tidak, aku harus bergegas ke Ning Mansion. Suedong menggelengkan kepalanya dan pergi. Ketika Suedong tiba di Ning Mansion, dia hanya melihat Ning Huizu, tetapi tidak melihat Ningki. Dia langsung merasa sedikit menyesal. Setelah berbicara dengan Ning Huizu sebentar, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tuan Ning, di mana Tuan Muda Ning Suan? Suan, R. Dia pergi menyendiri. Ning Huizu tersenyum tipis. Pengasingan. Ah. Wajah Suedong menunjukkan sedikit kekecewaan. Penangkap Suedong, mengapa Anda perlu mencari Suan, R. Ning Huizu mengamati ekspresi Suedong beberapa kali sebelum berkata sambil tersenyum. Saya mendengar bahwa Tuan Muda Ning Suan juga merupakan anggota sekte abadi. Saya tidak tahu penyakit apa yang diderita istri saya, tetapi penyakit itu belum sembuh. Jika memungkinkan, saya harap Tuan Muda Ning Suan dapat memeriksanya. Suedong menatap Ning Huizu penuh harap. Periksa ke dokter. Tidak ada gunanya mencari Suan, R. Ning Huizu berkata tanpa sadar. Setelah terdiam sejenak, dia menatap Suedong dan berkata, Aku akan memberitahunya saat Suan, R. keluar dari pengasingannya. Terima kasih, Guru Ning. Suedong segera menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Sementara itu, Di kamarnya, Ning Ki menambahkan poin lain pada teknik pemurnian Ki dengan seribu poin energi spiritual. Setelah menambahkan poin kali ini, opsi teknik pemurnian Ki tiba-tiba menghilang dan digantikan oleh opsi yang bertuliskan, Tahap Awal Pembentukan Fondasi. Di belakangnya, ada juga tanda tambah. Ning Ki merasakan peningkatan kekuatan yang luar biasa dalam tubuhnya. Dia tinggal di ruangan itu selama dua hari dua malam sebelum dia terbiasa dengan energi spiritual yang agung itu. Dibandingkan dengan level pemurnian Ki sebelumnya yaitu level 10, energi spiritual dalam tubuhnya telah meningkat paling sedikit tiga kali lipat setelah mencapai tahap awal pendirian fondasi. Tidak hanya itu, Ning Ki juga merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Banyak kotoran hitam keluar dari pori-porinya. Setelah kotoran ini dibersihkan, kulitnya menjadi putih dan lembut. Dengan intensitas energi spiritualku sekarang, meskipun aku tidak memiliki teknik menunggangi awan, aku masih bisa berjalan di udara. Para kultifator pendirian yayasan disebut kultifator hebat. Tampaknya tidak banyak kultifator pendirian yayasan di negara Suan. Ada satu di Istana Ungu Murni, dan seharusnya ada kultifator pendirian yayasan di Sekte Abadi di belakang Dewa Tetua Paviliun Harta Karun Berlimpah. Selain mengumpulkan energi spiritual, jika ada kesempatan, saya harus menemukan beberapa metode dari Sekte Abadi. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Setengah bulan kemudian, seniman bela diri dari Paviliun Harta Karun Berlimpah tiba di kota Yan Xing satu demi satu. Karena jumlah emas murni terlalu banyak, mustahil untuk mengumpulkan 200 ribu sekaligus. Sekarang, emas tersebut dikirim ke kota Yan Xing secara begelombang. Bersamaan dengan emas murni, ada juga barang antik dan barang langka. Di halaman tempat tinggal Ning Huizu, tanahnya dipenuhi dengan emas batangan murni seukuran ibu jari. Jumlahnya sekitar 10 ribu. Selain batangan emas murni tersebut, di seberang pelataran juga terdapat banyak barang antik dan langka. 10 ribu emas murni. Bab ini belum selesai, silakan lanjutkan ke halaman berikutnya. Ning Soran dan Ning Ziksu merasa gembira. Mereka telah hidup begitu lama, tetapi mereka belum pernah melihat begitu banyak uang di hadapan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, untuk mengumpulkan 4 ribu batangan emas murni, Ning Man Shen sudah sangat menderita. Mereka terpaksa meminjam sebagian dari keluarga huang. Sekarang, dalam kelompok hadiah pertama dari Bountiful Treasures Pavilion, ada lebih dari 10 ribu batangan emas murni dan beberapa barang antik dan barang langka yang sama berharganya. Untuk pertama kalinya, mereka berdua menyadari bahwa kekayaan dapat datang begitu cepat ketika mereka memiliki kekuasaan. Kalian berdua simpan emas batangan murni itu dan lihat apa yang dilakukan Suan R. Minta dia untuk datang dan menghargai barang antik dan barang langka ini bersamaku. Ning Huizu memberi instruksi kepada Ning Soran dan Ning Ziksu. Iya. Tak lama kemudian, Ning Suan dibawa ke sini. Dia bahkan tidak melihat emas murni di tanah, karena tidak ada nilai energi spiritual di sana. Ning Ki berjalan langsung ketumpukan barang antik. Ada lebih dari 30 barang besar dan kecil. Saat ia mendekati barang antik pertama, Ning Ki memperoleh 200 poin energi spiritual. Energi spiritual plus 200. Setelah melihat perintah ini, Ning Ki menatap kendi anggur itu dengan pandangan aneh. Itu adalah kendi anggur yang indah dengan sejarah bertahun-tahun. Kendi anggur ini benar-benar memberinya 200 poin energi spiritual. Suan, R., apa pendapatmu tentang barang antik dan langka ini? Haha, kurasa para tetua pavilion harta karun berlimpah memiliki penglihatan yang tajam. Ada beberapa benda di sini yang lebih bagus dari koleksiku. Ning Huizu berkata sambil tersenyum. Ini jauh lebih berharga daripada barang palsu dalam koleksimu. Ning Ki diam-diam menggelengkan kepalanya. Kualitas koleksi Ning Huizu terlalu buruk, dan bahkan ada banyak yang palsu. Namun, setiap kali Ning Ki melihat Ning Huizu memainkannya, dia tidak tega untuk mengatakannya secara langsung. Perhatiannya terfokus pada barang antik dan barang langka lainnya. Ning Ki berjalan di sekitar barang antik tersebut dan langsung memperoleh lebih dari seribu poin energi spiritual. Seribu poin lagi, dan ini baru gelombang pertama. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah Ning Huizu menyadarinya, dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu puas dengan hal-hal ini? Baiklah, aku cukup puas, tapi aku hanya melihatnya saja. Kalau kamu suka, itu semua milikmu. Ning Ki berkata sambil tersenyum. Yang diinginkannya hanyalah nilai energi spiritual. Tanpa sadar membuka panel properti, Ning Ki meliriknya, hanya untuk menemukan bahwa tanda tambah di belakang tahap awal pendirian fondasi masih berwarna abu-abu dan tidak dapat diklik, yang berarti bahwa titik berikutnya membutuhkan lebih dari seribu poin energi spiritual. 4285 Selama beberapa hari berikutnya, semakin banyak potongan emas murni dikirim, bersama dengan barang antik dan harta langka. Sekitar tujuh hari kemudian, Ning Ki memperoleh 2000 poin energi spiritual dari barang antik tersebut, dan tanda tambah berwarna abu-abu di belakang alam fondasi bangunan akhirnya memiliki warna. Dibutuhkan 3000 poin energi spiritual untuk maju dari tahap awal ke tahap tengah membangun alam fondasi. Ning Ki menghela nafas. Dia bersembunyi di kamarnya, menghabiskan semua energi spiritualnya, dan berhasil maju dari tahap awal ke tahap tengah alam fondasi bangunan. Seluruh proses berlangsung sekitar tujuh hari. Selama tujuh hari ini, energi spiritualnya meroket, sekitar lima kali lipat dari tahap awal membangun alam fondasi. Kekuatan yang dapat dia kendalikan sekarang jauh berbeda dengan saat dia berada di alam pemurnian. Orang tua Ning Ki di kehidupan ini sangat khawatir setelah tujuh hari menyendiri. Jika Ning Huizu tidak memberitahu mereka bahwa kultifasi seni bela diri pada dasarnya seperti ini, mereka mungkin telah masuk ke kamar Ning Ki untuk melihat keadaannya saat ini. Setelah Ning Ki keluar dari pengasingannya, ibu Ning Ki berdiri di luar pintu, tampak sedikit kuyuh. Begitu dia melihat Ning Ki, dia langsung maju untuk memeriksanya. Suan, Er, kamu belum makan atau minum selama tujuh hari? Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Bu, aku baik-baik saja. Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Wanita sangat picik. Suan Er sekarang adalah ahli bela diri yang hebat. Apa yang bisa terjadi padanya jika dia tidak makan atau minum selama tujuh hari? Ning Niu menggelengkan kepalanya. Kakinya sudah pulih dengan baik, dan ia bisa berjalan tanpa kruk. Namun, luka-luka di tubuhnya sudah tidak ada lagi, dan butuh waktu lama baginya untuk pulih seperti sedia kalah. Apa katamu? Ibu Ning Niu menatap Ning Niu dengan samar-samar niat membunuh di matanya. Ning Niu buru-buru tersenyum dan berkata, Tadi aku tidak mengatakan apa-apa. Momo ngomong, guru berkata bahwa setelah Suan Er keluar dari pengasingan, dia harus membiarkan Suan Er menemuinya. Aku akan membawa Suan Er menemui guru. Lalu dia buru-buru mengedipkan mata pada Ning Ki. Ayah, aku akan pergi sendiri. Aku tahu jalannya. Ning Ki menolak sambil tersenyum dan kemudian berjalan keluar halaman. Tak lama kemudian, dia sama-sama mendengar teriakan Ning Niu datang dari belakang. Setelah menemui Ning Huizu, Ning Ki mengetahui bahwa pavilion harta karun berlimpah telah mengirimkan semua emas murni dan barang antik terakhir juga telah tiba. Yang Sian dan yang lainnya sedang menunggu perintah Ning Ki dan masih dalam tahanan rumah di Fulin Inn. Ning Ki tidak terlalu tertarik pada emas murni, jadi ia meminta Ning Huizu untuk menunjukkan barang antik lainnya. Barang antik berbagai ukuran memenuhi seluruh aula. Ning Huizu mendesah. Bahkan ketika saya berada dalam kondisi terbaik saya, koleksi saya tidak mencapai seperseribu dari apa yang Anda miliki di sini. Tidak hanya itu, kualitasnya tidak ada bandingannya. Ning Ki tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya. Ning Huizu suka membeli barang antik, tetapi dia tidak bisa membedakan apakah barang itu palsu, jadi dia sering menganggapnya mencurigakan. Energi spiritual plus 100. Energi spiritual plus 20. Energi spiritual plus 16. Energi spiritual plus 200. Ning Ki berjalan melewati barang antik itu satu per satu, dan pada dasarnya tidak berlama-lama. Dia hanya meliriknya dengan santai, dan nilai energi spiritual dalam barang antik itu diserap ke tangannya. Total nilai energi spiritualnya secara bertahap menembus seribu, dan kemudian menembus dua ribu, tiga ribu, empat ribu. Ketika menembus lima ribu, kecepatan penyerapan nilai energi spiritual menjadi lambat. 5.239 poin energi spiritual. Secara keseluruhan, barang antik pavilion harta karun berlimpah telah memberi saya lebih dari 7.000 poin energi spiritual. Ning Ki menganggup pada dirinya sendiri. Dia cukup puas dengan hasil ini. Tuan, jika Anda menyukai barang antik ini, Anda dapat menyimpannya. Jika tidak, Anda dapat meminta yang sian dan yang lainnya untuk memindahkannya. Ning Ki tersenyum pada Ning Huizu. Ning Huizu tercengang, begitu pula Ning Siran dan Ning Ziksu yang berdiri di samping. Ning Ki sengaja meminta pavilion harta karun berlimpah untuk membawa begitu banyak barang antik, tetapi Ning Ki hanya meliriknya sekilas dan tidak menyukainya. Suan, R, apakah tidak ada yang kamu sukai di sini? Ning Huizu sedikit bingung. Ya, saya suka semuanya, tapi saya puas dengan sekilas. Terkadang Anda tidak harus memilikinya jika Anda menyukainya. Ning Ki tersenyum ringan. Ning Huizu merenungkan kalimat ini sejenak, lalu tak dapat menahan tawa. Suan, R, wilayah kekuasaanmu sangat tinggi. Aku tidak bisa melakukan itu. Karena kau tidak menginginkan barang antik ini, aku akan mengumpulkan semuanya. Ayah, kita tidak punya banyak ruangan untuk ini. Mengapa kita tidak menjualnya saja? Kata Ning Siran. Haha. Ning Huizu meliriknya dan berkata dengan dingin, jika kamu tidak punya cukup kamar, belilah rumah lain. Petik 2.2 Penginapan Fulin Yang Sian dan yang lainnya menantikan kedatangan Ning Ki. Tuan Yang, Anda bisa pergi sekarang. Ning Ki berkata dengan ringan, setelah kamu kembali, jika kamu ingin membela Immortal Suo, kamu dapat meminta sekte di belakangnya untuk datang ke kota Yanshing. Tidak, kami tidak berani. Bagaimana kami bisa membela Suo abadi? Yang Sian berkata dengan malu. Tidak masalah apakah kamu berani atau tidak. Kata Ning Ki. Baiklah, Anda bisa menunggu. Ayo pergi. Ning Ziksu yang berada di sebelah Ning Ki berkata dengan ringan. Yang Sian dan yang lainnya bersikap sangat rendah hati saat pergi, tidak berani pergi ke kota Tausa dengan cara yang mencolok. Suedong menerima kabar bahwa Ning Ki telah keluar dari pengasingannya, jadi ketika Ning Ki dan Ning Ziksu kembali ke Ning Mansion, dia sudah menunggu di gerbang. Tuan Kedua Ning, Tuan Muda Ning Suan. Ketika Suedong melihat keduanya, dia bergegas maju dan membungkuk. Kepala Polisi Suedong, Anda terlalu sopan. Panggil saja saya dengan nama saya. Ning Ziksu berkata dengan tatapan aneh. Kapan dia menjadi Tuan Kedua Ning? Dia ingat saat dia bertemu Suedong sebelumnya, Suedong bahkan tidak memperhatikannya. Aku tidak berani, aku tidak berani. Hal yang kukatakan kepada Patriark Ning sebelumnya. Suedong berkata dengan malu. Saya ingat Anda ingin Ning Suan mentraktir istri Anda. Menurutku itu hanya buang-buang tenaga. Ning Suan hanyalah seorang ahli bela diri, bukan seorang dokter. Dia sama sekali tidak pernah belajar ilmu pengobatan. Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit aneh istrimu? Ning Ziksu menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, Suedong ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, sebenarnya, istriku tidak menderita penyakit aneh. Dia terluka oleh sesuatu, dan itu seharusnya cedera dalam. Kultivasi seni bela diri Tuan Muda Ning Suan begitu kuat sehingga bahkan. Dia berhenti sejenak dan tidak mengatakan bahwa Ning Ki membunuh Dewa Kiri dengan satu pukulan di kota Tausa. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan membungku berulang kali. Tuan Muda Ning Suan, silakan ikut dengan saya. Saya akan sangat berterima kasih. Paman kedua, ayo kita pergi dan melihat. Ning Ki menatap Suedong dari atas ke bawah dan matanya bergerak sedikit. Orang ini diselimuti udara hitam samar, yang sangat tidak biasa. Ning Ki tahu bahwa jika dia belum mencapai tahap tengah pendirian fondasi dan memiliki sejumlah besar ki spiritual di tubuhnya, dia mungkin tidak akan dapat melihat kelainan Suedong. Kalau begitu, mari kita pergi dan melihatnya. Ning Ziksu mengangguk perlahan. Suedong langsung kegirangan dan memimpin jalan di depan kuda. Tak lama kemudian, Ning Ki dan Ning Ziksu tiba di rumah tempat Suedong tinggal. Sebagai kepala detektif, tempat tinggalnya tampak lebih mewah daripada Ning Man Shen. Ketika para pelayan di jalan melihat Suedong, mereka semua membungku hormat. Sesekali, mereka diam-diam melihat ke arah Ning Ki dan Ning Ziksu. Suedong menuntun mereka berdua ke halaman yang agak suram dan berkata dengan malu, Tuan muda Ning Suan, istriku ada di dalam. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara lolongan melengking dari dalam. Suara lolongan itu terdengar seperti suara binatang buas atau hantu. Ekspresi Ning Ziksu berubah drastis. Dia langsung bertanya, Kepala Sue, ada apa dengan istrimu? 4.286 Setelah mendengar pertanyaan Ning Ziksu, Suedong ragu-ragu lalu menggertakkan giginya. Bagaimanapun, Ning Ki dan Ning Ziksu sudah ada di sini. Mereka tidak akan pergi hanya karena itu terlalu aneh, bukan? Itu dimulai dari tempat pembakar dupa yang saya dapatkan. Suedong berkata dengan suara pelan, beberapa tahun yang lalu, aku membeli sebuah pembakar dupa dari seorang pedagang. Pembakar dupa itu cantik dan indah. Istriku sangat menyukainya dan memainkannya sepanjang hari. Dia juga menyalakan dupa cendana di pembakar dupa itu sebelum tidur. Tapi dupa cendana itu beracun. Ning Ziksu mengerutkan ke Ning. Menurutku, itu bukan racun. Sue Dong berkata dengan malu, karena istriku terus bermain dengan pembakar dupa ini, dia perlahan-lahan menjadi aneh. Dia tampak seperti orang yang berbeda dengan kekuatan yang besar. Terkadang dia mengeluarkan suara yang sama sekali bukan miliknya. Aku curiga ini adalah kerasukan hantu. Ning Ki berkata dengan ringan. Ki spiritual dalam tubuhnya dipicu oleh sesuatu di halaman dan secara bertahap mendidih. Ya, 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 itu adalah kerasukan hantu yang disebutkan Tuan Muda Ning Suan. Sue Dong menatap Ning Ki dengan heran. Apakah dia benar-benar tahu cara mengusir hantu? Kerasukan hantu, ini hanya legenda. Tidak ada hantu di dunia ini. Ning Ziksu mengerutkan ke Ning. Tuan kedua Ning, saya kepala detektif. Saya telah melihat banyak hal yang sulit dijelaskan. Seorang pendeta tahu di ibu kota pernah berkata bahwa dunia bawah memang ada di dunia ini. Jika orang tidak pergi ke dunia bawah setelah mereka meninggal, mereka akan menjadi hantu. Sue Dong tersenyum malu. Paman kedua, biarkan aku masuk dan melihatnya. Ning Ki tiba-tiba berkata, apakah, apakah itu berbahaya? Ning Ziksu sedikit khawatir. Paman kedua, tidak peduli seberapa kuat dia, bisakah dia lebih kuat dari yang Sian dan yang lainnya. Ning Ki merasa geli. Jika hantu ini benar-benar lebih kuat dari yang Sian dan yang lainnya, bagaimana mungkin Sue Dong, seorang prajurit di alam tubuh fisik, menahannya di rumah. Dia akan keluar untuk menimbulkan masalah di kota Yan Xing. Benar juga, kalau begitu aku akan ikut denganmu. Ning Ziksu menganggup dan hendak melangkah ke halaman, tetapi ditarik kembali oleh Ning Ki. Ning Ki tersenyum tipis dan berkata, Paman kedua, jika sesuatu benar-benar terjadi, aku harus menjagamu. Lebih mudah bagiku untuk masuk sendiri. Petik dua petik dua. Ning Ziksu melambaikan tangannya. Silakan. Ning Ki menganggup dan berjalan langsung ke halaman. Melihat ini, Ning Ziksu menatap Sue Dong dengan ekspresi aneh. Penangkap Sue, mengapa kamu tidak mendengar apapun tentang apa yang terjadi pada istrimu? Saya tidak berani membiarkan masalah ini menyebar. Jika ada yang tahu bahwa istri saya telah menjadi seperti ini, saya khawatir saya bahkan tidak akan dapat mempertahankan jabatan saya sebagai polisi. Sue Dong berkata dengan tenang. Lupakan saja, karena Ning Suan sudah masuk, mari kita tunggu saja. Jika Ning Suan benar-benar bisa menangani masalah ini, itu akan bagus. Jika Ning Suan saja tidak bisa melakukan apa-apa, Ares Tersue, sebaiknya kau pergi ke ibu kota dan mengundang beberapa dokter terkenal untuk datang dan memeriksanya. Kata Ning Ziksu. Baiklah, jika tuan muda Ning Suan pun tidak bisa berbuat apa-apa, aku akan pergi ke ibu kota dan mengundang beberapa taois. Sue Dong mengangguk sedikit. Saya berbicara tentang seorang dokter terkenal. Ning Ziksu bergumam dalam hatinya, tetapi dia terlalu malas untuk mengatakan apapun. Di halaman, pertempuran. Begitu Ning Ki masuk, dia merasakan hembusan udara suram yang bertiup ke arahnya. Namun, udara itu terhalang oleh ki spiritual dan tidak dapat menembus tubuh Ning Ki. Pintu sebuah ruangan yang tidak jauh dari sana terbuka saat itu. Sosok itu bersandar di sisi pintu dengan separuh wajahnya terbuka. Dia tampak diam-diam menatap Ning Ki. Pada saat yang sama, terdengar sedikit keributan di ruangan itu. Ning Ki berjalan langsung ke arah sosok itu. Tak lama kemudian, sosok itu sudah ada di depannya. Jarak mereka hanya sekitar dua kaki. Dia menatap Ning Ki, dan Ning Ki menatapnya. Istri Sue Dong sudah hampir setengah baya. Meskipun dia merawat dirinya dengan baik, wajahnya pucat dan pucat saat ini. Matanya aneh, seperti mata ikan mati, menatap Ning Ki. Apakah kamu hantu? Ning Ki berbicara lebih dulu. Wow, wow, wow gelombang. Wanita itu pun berbicara. Namun, begitu dia membuka mulutnya, terdengar suara siulan seperti angin. Seolah-olah ada lubang di tenggorokannya dan angin dingin bertiup keluar. Ning Ki mengerutkan kening. Dia tidak tahu sudah berapa lama wanita itu tidak menggosok giginya. Bau mulutnya tidak sedap. Apakah kamu tinggal sendiri sekarang? Oh, kamu dirantai. Pantas saja ada keributan. Ning Ki mengabaikan perilaku aneh wanita itu dan langsung masuk ke dalam ruangan. Ia melihat bahwa di balik gaun putihnya, pergelangan kakinya dirantai. Ada sebuah meja tak jauh dari situ. Ada pembakar dupa yang sangat indah di atas meja itu. Ada batu rubi, zamrut, dan safir yang bertatahkan di atasnya. Pasti akan sangat berkilau di bawah sinar matahari. Ha! Wanita itu berteriak dan langsung menyerang Ning Ki. Dia mencengkram leher Ning Ki dengan kedua tangannya dan mengangkatnya. Kemudian, penampilannya terus berubah, seperti wajah lilin yang perlahan mencair. Ning Ki sedikit mengernyit dan membiarkan wanita itu mencengkram lehernya. Kekuatan ini seperti nyamuk, bahkan tidak cukup untuk menggelitiknya. Jangan bertingkah seperti hantu. Aku juga berasal dari alam yin agung. Jika kita berbicara tentang hantu, aku adalah raja hantu. Ning Ki menatap wanita itu dengan acuh-ta'acuh. Jika kamu bisa berkomunikasi dengan baik, bicaralah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Itu saja. Wanita itu terus mengerahkan tenaga dengan tangannya, dan urat-urat biru muncul keluar. Namun, meskipun Ning Ki dicengkramnya di udara, dia tidak berekspresi, seolah-olah wanita itu tidak mencengkram lehernya. Kedua belah pihak saling menatap. Setelah beberapa saat, Ning Ki menamparnya dengan punggung tangannya. Wanita itu mengendurkan tangannya tanpa sadar dan menutupi pipinya. Wajahnya yang hampir meleleh tadi kembali ke penampilan aslinya. Akhirnya ada sedikit emosi di matanya. Sepertinya, kaget. Oh, kamu punya kecerdasan spiritual. Kupikir kamu tidak punya. Ning Ki berjalan perlahan ke arah pembakar dupa dan berkata dengan tenang. Berhenti di sana. Wanita itu menjerit melengking dan menerkam Ning Ki lagi. Ning Ki bahkan tidak menoleh dan menamparnya dengan punggung tangannya. Wah! Sosok wanita itu terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Pada saat yang sama, Ning Ki telah mengambil pembakar dupa. Mata wanita itu dipenuhi dengan kengerian dan dia dengan cepat berkata, Mari kita bicara baik-baik. Aku tahu kamu seorang kultifator. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan Ning Ki. Raja hantu dari dunia bawah yang mana? Dunia bawah telah lama ditutup oleh sekelompok makhluk abadi itu. Pembakar dupa ini adalah tubuhmu yang sebenarnya, kan? Atau apakah jiwa ilahia Anda yang sesungguhnya ada di dalamnya? Jika aku menghancurkannya, kau seharusnya mati, kan? Ning Ki tersenyum dan dengan lembut mengerahkan tenaga di tangannya. Wanita itu tiba-tiba menjerit kesakitan, lalu kabut hitam keluar dari tubuhnya. Sosok wanita itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dan kabut hitam itu berubah menjadi gadis lain yang tampak berusia tidak lebih dari 16 tahun. Katakan padaku, mengapa kau ingin menyakiti manusia tak berdosa? Jika tidak ada alasan lain, aku akan membunuhmu sekarang. 4287 Tetua abadi, tolong selamatkan nyawaku. Yan King segera memohon belas kasihan. Dia bertanya-tanya bagaimana orang ini bisa memiliki kultivasi yang mengerikan di usia yang begitu muda. Mungkinkah hantu tua yang lebih kuat darinya telah merasuki tubuh seorang anak? Apakah kamu tidak akan menjawab pertanyaanku? Ning Ki tersenyum ringan. Penatua abadi, tolong selamatkan nyawaku. Aku punya kesulitan sendiri. Kuali berlapis pelangi ini awalnya milik majikanku sebelumnya, tetapi Sue Dong dan istrinya terlalu penuh kebencian. Untuk mencuri kuali berlapis pelangi, mereka meracuni majikanku dan mengambilnya untuk diri mereka sendiri. Aku tidak punya cara untuk menyakiti orang lain, jadi aku hanya bisa menggunakan tubuh wanita ini untuk membalaskan dendam atas kematian tuanku. Yan King menjelaskan penyebab masalah tersebut dengan tulus dan tidak terlihat berbohong. Tuanmu sebelumnya. Ning Ki sedikit mengernyit. Karena kamu memanggilnya Tuan, dia pasti tahu keberadaanmu, kan? Jika demikian, dia seharusnya bukan manusia biasa. Jika seorang manusia biasa tinggal di kuali dupa ini untuk waktu yang lama, itu akan merusak umurnya. Guruku sebelumnya juga seorang kultifator, tetapi dia tidak memiliki kultifasi yang mengerikan seperti tetua abadi. Dia hanya berada di level ketiga alam pemurnian Ki. Bisik Yan King. Di Jianghu, seorang kultifator di tingkat ketiga alam pemurnian Ki dapat menghancurkan seorang praktisi bela diri di alam pernapasan embryonik, bukan. Suedong hanya seorang praktisi seni bela diri di alam tubuh fisik. Bagaimana dia bisa meracuni gurumu? Ning Ki mencibir. Pena tua abadi, mungkin kau tidak tahu, tetapi tuanku juga berpikiran sama. Ia mengira Suedong dan istrinya hanyalah manusia biasa, jadi ia tidak takut dengan metode rahasia mereka. Pada akhirnya, ia diracuni hingga mati. Kalau tetua abadi tidak percaya padaku, jasadnya ada di halaman ini. Pasangan ini terlalu serakah. Bahkan jika aku menggunakan tubuh wanita ini setiap hari dan malam, mereka tidak akan mengirim kuali berlapis pelangi keluar dari kota. Jika mereka melakukannya, mereka tidak akan berada dalam situasi ini hari ini. Menurut apa yang kau katakan? Ning Ki tiba-tiba berjalan keluar pintu. Katakan padaku di mana jasad gurumu dimakamkan. Yang King segera menunjuk ke suatu tempat. Ning Ki melangkah maju dan menghantamkan telapak tangannya ke bawah. Lumpur dan batu berterbangan di mana-mana. Benar saja, dia melihat sesosok tubuh yang telah berubah menjadi tulang belulang. Masalah istri Suedong telah terjadi lebih dari dua tahun yang lalu, jadi waktu saat tubuh itu dikuburkan di sini cocok. Pena tua abadi, aku benar-benar tidak berani berbohong kepadamu. Tidak diketahui kapan Yang King tiba di belakang Ning Ki. Dia melihat ke dalam lubang dengan ekspresi yang rumit. Aku harus bertanya pada Suedong tentang hal-hal spesifik. Jika dia benar-benar membunuh mantan gurumu, maka paman kedua ku mungkin dalam bahaya sekarang. Ning Ki tersenyum. Aku akan segera kembali. Kau tidak punya tempat untuk lari, kan? Dimanapun kuali berlapis pelangi berada, aku akan ada di sana. Yang King mengangguk. Ning Ki langsung berjalan keluar dari halaman. Begitu dia melangkah keluar dari halaman, dia melihat Suedong dan sekelompok orang mengelilingi Ning Ziksu. Pada saat yang sama, mereka memblokir pintu keluar halaman. Satu, dua, tiga, empat, lima, delapan, sembilan. Ning Ziksu memiliki setidaknya sepuluh pisau di lehernya. Selain itu, banyak orang mengarahkan busur silang mereka ke Ning Ki. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Tampaknya mereka tidak percaya bahwa Suedong ingin mereka berurusan dengan seorang anak laki-laki berusia lima atau enam tahun. Suaner, kita telah ditipu. Suedong tidak punya niat baik. Kata Ning Ziksu. Diam. Suedong menamparnya langsung. Kemudian dia menatap Ning Ki dengan ekspresi muram. Aku tidak ingin melakukan ini, tetapi hanya kamu yang bisa menyelesaikan masalah kuali berlapis pelangi di kota Yanshing. Aku tidak bisa membiarkan berita itu bocor, jadi aku harus melakukan ini. Ning Suan, apakah kamu sudah berurusan dengan hantu itu? Jika kau tidak melakukan apa yang kukatakan, Ning Ziksu akan segera dipenggal. Tidak. Dia bilang padaku bahwa kau membunuh mantan majikannya dan ingin menyimpan kuali berlapis pelangi untuk dirimu sendiri. Itulah sebabnya istrimu dirasuki olehnya. Ning Ki tersenyum tipis. Benarkah? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku memintamu untuk membantuku menghadapi hantu itu. Bantu aku menyingkirkannya segera, dan aku akan segera melepaskan Ning Ziksu. Mata Suedong berkedip. Sebenarnya, dia juga takut pada Ning Ki. Keputusan yang dia buat hari ini benar-benar telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa Ning Ki hanyalah seorang anak kecil. Tidak peduli seberapa dewasanya dia, dia tidak bisa menandingi orang dewasa. Oleh karena itu, dia berencana untuk menggunakan Ning Ziksu untuk mengendalikan Ning Ki untuk menyingkirkan hantu itu, dan kemudian menggunakan Ning Ziksu untuk menyingkirkan Ning Ki. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan kuali berlapis pelangi sepenuhnya, yang merupakan benda legendaris dari sekte abadi. Selama dia bisa menemukan sesuatu dari benda itu, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi abadi. Selain itu, ada keuntungan lain jika menyingkirkan Ning Ki. Kota Yanshing akan kembali berada di bawah kendalinya. Kebangkitan Ning Ki tidak akan menyebabkan keluarga Ning bangkit secara tiba-tiba, dan dia tidak akan kehilangan kendali atas seluruh kota Yanshing. Karena kau tahu tentang gudang harta karun yang berlimpah dan kota Tausa, kau pasti tahu bahwa anak buahmu bukanlah tandinganku. Ning Ki tersenyum tipis. Ya, mereka memang bukan tandinganmu, tapi Ning Ziksu ada di tanganku. Sekarang aku akan mengatakannya, dan kau akan melakukannya. Mengerti? Suedong mendengus dingin. Anak buahnya saling berpandangan. Mereka tidak sebanding dengan anak muda di depan mereka. Apakah kau pikir kau bisa tidur dengan tenang dengan menjaga jarak tertentu dariku? Anda tidak tahu banyak tentang metode saya. Ning Ki mendesah pelan, mengangkat tangannya, dan meninju. Ukulan tinju yang mengerikan itu mengenai kepala Suedong dengan akurat. Dalam sekejap, kepalanya meledak, dan dia menjadi mayat tanpa kepala. Puluhan prajurit yang memegang Ning Ziksu dengan pedang mereka juga dibunuh oleh Ning Ki dalam sekejap. Baru pada saat itulah sekelompok orang yang bersenjata panah bereaksi. Namun sebelum mereka sempat menarik pelatuk, mereka terbunuh oleh Skorching Sun Fis satu persatu. Dalam waktu kurang dari dua tarikan napas, puluhan orang, termasuk Suedong, tewas di tempat. Dentang, suara pedang jatuh ke tanah terdengar. Ning Ziksu berdiri dengan wajah kosong. Kemudian dia melihat sekeliling dan tiba-tiba tersentak. Apakah ini kemampuan Ning Ki yang sebenarnya? Sungguh mengerikan. Dia bisa membunuh puluhan prajurit dalam sekejap. Desas-desus itu benar. Pada level Suaner, bahkan jika para prajurit datang untuk mengepungnya, aku khawatir mereka tidak akan dapat kembali tanpa ribuan orang. Paman kedua, kamu harus menghadapi akibatnya. Ning Ki tersenyum. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Karena Suedong berani berkomplot melawan kita, Ning Manchen tidak bisa dianggap enteng. Ning Ziksu menganggup pelan, lalu menata para pelayan Sue Manchen yang ketakutan dan berteriak, Tuanmu telah dipenggal. Kumpulkan semua orang dan tunggu di sini. Siapapun yang berani melarikan diri dari Sue Manchen tanpa izin, mereka akan mati. Sudah berakhir, semua orang menangis dalam hati, tetapi mereka benar-benar tidak berani melarikan diri. Mereka tahu bahwa di bawah pengejaran Ning Manchen, mereka mungkin bahkan tidak dapat keluar dari gerbang kota. Melihat ini, Ning Ki berbalik dan kembali ke halaman. Yan King menunggu dengan tenang. Begitu dia melihat Ning Ki, dia segera bertanya, apakah Suedong mengakuinya? Suedong sudah meninggal. Apakah wanita ini meracuni gurumu bersamanya? Ning Ki melirik wanita yang masih pingsan di tanah. Dialah yang meracuninya. Yan King buru-buru berkata. Ning Ki menganggup pelan, mengambil kuali gelasir tujuh warna, lalu berbalik untuk pergi. Abadi, apakah kau tidak akan membunuhnya? Aku akan bertanya padanya saat dia bangun. Jika kamu tidak berbohong, seseorang akan mengurusnya. Ning Ki berkata dengan ringan. 4288. Rumah Ning. Urusan Suedong hampir selesai, tetapi Ning Ziksu dimarahi oleh Ning Huizu. Suan Er masih muda, kamu sudah sangat tua sekarang. Tidak bisakah kamu lebih berhati-hati? Ning Huizu berkata dengan marah, jika sesuatu terjadi pada Suan Er, bagaimana kamu akan mengganti rugi? Ayah, aku tahu aku salah. Ning Ziksu tersenyum pahit. Dengan metode Ning Ki, apa yang mungkin terjadi? Walaupun Suedong sangat berhati-hati dan bahkan telah menyiapkan prajurit pemanah, dia tetap terbunuh dalam satu gerakan. Aku benar-benar tidak menyangka Suedong begitu ambisius. Tapi dia kepala detektif. Identitasnya berbeda. Aku masih harus menangani masalah ini dengan benar. Ning Huizu mengerutkan ke Ning. Setelah jeda sejenak, dia menatap Ning Ki dan menghela nafas. Suan Er, kurasa sebaiknya kita antar kamu ke gerbang pengembangan besar dulu. Kultivasi seni bela diri Suan Er telah mencapai alam transcendent. Mengapa kamu masih ingin pergi ke gerbang pengembangan besar? Ning Ziksu tercengang. Gerbang pengembangan besar adalah warisan dari gerbang abadi. Jika Suan Er memasuki gerbang pengembangan besar, kemungkinan besar dia akan disukai oleh gerbang abadi. Ini adalah kesempatan yang bagus. Suan Er masih sangat muda, tetapi dia telah menunjukkan bakat bela diri yang mengerikan. Mungkin dia akan memiliki kesempatan lain di gerbang pengembangan besar. Saya telah mengirim surat untuk memberitahu gerbang pengembangan besar. Anda dapat membawa Suan Er dan berangkat besok. Kata Ning Hui Su. Ning Ki tidak keberatan. Dia juga ingin pergi ke gerbang pengembangan besar untuk melihat apakah ada kesempatan mempelajari beberapa keterampilan gerbang abadi. Meskipun semua musuh yang ditemuinya terbunuh oleh tinju matahari terik, itu terkait dengan kultivasi Ning Ki. Kalau saja dia bertemu dengan orang yang levelnya sama, dia mungkin tidak akan bisa menang hanya dengan scorching sun fish saja. Tetapi sebelum dia pergi, dia harus menggunakan nilai aura yang tersisa. Malam itu, Ning Ki menghabiskan 5.000 nilai aura. Kultivasinya melonjak dari tahap tengah alam pembentukan pondasi ke tahap akhir alam pembentukan pondasi. Kecepatan kultivasi ini sangat mengerikan. Dia memperkirakan nilai aura yang dibutuhkan untuk level berikutnya mungkin melebihi 10.000. Nilai aura 10.000, pavilion harta karun berlimpah sangat kaya. Kali ini, mereka hampir menghabiskan semua sumber daya mereka dan hanya memperoleh 7 hingga 8.000 nilai aura. Itu mungkin merupakan terobosan di gerbang pengembangan besar. Tuan muda, apakah Anda akan pergi ke gerbang pengembangan besar? Yang King tiba-tiba terbang keluar dari kuali berlapis pelangi dengan ekspresi ragu-ragu. Apa? Apakah Anda pernah ke gerbang pengembangan besar? Ning Ki tersenyum tipis. Aku, Yang King, ragu-ragu sejenak sebelum berbicara dengan suara rendah. Ketika aku masih hidup, aku adalah murid klanian di Kabupaten Wuyang. Setelah aku meninggal, aku diserap oleh kuali glasir tujuh warna. Gerbang pengembangan besar ada di Kabupaten Wuyang, jika Tuan Muda bisa. Tidak masalah. Ning Ki mengangguk sedikit. Terima kasih banyak, Tuan Muda. Yang King buru-buru mengucapkan terima kasih padanya. Kemudian dia kembali ke tungku glasir tujuh warna. Ning Ki sedikit penasaran dengan benda ini. Jika benda ini memiliki energi spiritual, itu pasti sudah menjadi nilai energi spiritual sejak lama. Pada saat yang sama, itu akan kehilangan efeknya. Itu tidak berubah menjadi nilai energi spiritual, yang berarti bahwa kuali glasir pelangi tidak memiliki energi spiritual. Kemudian, anehnya Yang King terperangkap di dalamnya. Setelah langit cerah, mengetahui bahwa Ning Ki akan pergi ke gerbang pengembangan besar, Ning Niu dan Ning Mu merasa enggan. Namun, demi masa depan anak mereka, mereka tetap bahagia. Semua orang di klan Ning keluar untuk mengantar mereka. Melihat sosok Ning Ziksu dan Ning Ki semakin menjauh, ibu Ning Ziksu mendesah pelan. Yang King dan Yan Dong berhasil memasuki istana ungu murni. Mereka pasti akan menjadi abadi di masa depan. Aku berharap Swan Air juga akan memiliki kesempatan bagus kali ini, Swan Air, perjalanan ini sejauh 3.000 mil. Aku belum pernah sejauh ini dari rumah. Dalam perjalanan, kamu harus menjaga paman kedua. Kata Ning Ziksu. Ning Ki mengangguk tak berdaya, aku tahu. Sebenarnya, paman kedua dapat memilih tempat tinggal untuk sementara waktu dan kemudian langsung kembali ke kota Yanshing. Dengan begitu, guru tidak akan memarahimu dan kamu tidak perlu menemaniku dalam perjalanan sejauh 3.000 mil ini. Bagaimana saya bisa melakukan itu? Karena aku sudah berjanji pada ayah bahwa aku akan mengantarmu ke gerbang pembangunan besar, aku harus melakukannya. Jika ayah tahu aku melakukan ini dengan setengah hati, lain kali kau kembali, kau mungkin akan melihatku di kursi roda. Ning Ziksu mendengus. Dia sudah sangat mengenal Ning Huizu dan tidak yakin bisa menyembunyikannya darinya. Kalau begitu, lebih baik berjalan sejauh 3.000 mil dengan jujur. Dibandingkan dengan Ning Huizu dan Ning Siran, dia adalah orang pertama yang mengajarkan seni bela diri Ning Ki. Dia juga tahu bahwa dengan kultivasi dan kebijaksanaan Ning Ki saat ini, perjalanan sejauh 3.000 mil ini hanyalah hal yang mudah. Jika ada yang berani bersekongkol melawan Ning Ki, satu-satunya orang yang akan mati adalah dirinya sendiri. Tapi tidak buruk juga, 3.000 mil jauhnya, aku bisa melihat pemandangan negara Suan kita dengan jelas. Jika aku tidak mengirimmu ke gerbang pengembangan besar, ayahku tidak akan membiarkanku pergi sejauh itu. Ning Ziksu tiba-tiba tertawa. Beberapa hari kemudian, kuda ini butuh istirahat yang cukup. Malam ini, kita akan pergi ke penginapan di kota kecil di depan dan memberinya makanan berkualitas tinggi. Ning Ziksu melirik keadaan kuda itu dan menunjuk ke sebuah kota kecil tidak jauh di depan. Ning Ki menganggup dan tidak punya pendapat lain. Namun, ketika mereka berdua tiba di kota kecil itu, mereka mendapati bahwa hanya ada sedikit orang di kota itu. Kadang-kadang, orang-orang berlalu-lalang dengan tergesa-gesa. Banyak rumah yang tampaknya tidak diperbaiki selama bertahun-tahun dan telah lama bobrok. Ada yang salah dengan kota ini. Ning Ziksu mengerutkan ke Ning. Dari mana asalmu dan ke mana tujuanmu? Jangan tinggal di sini. Ini anakmu, kan? Cepat bawa dia pergi, kita mungkin tidak bisa pergi saat hari sudah gelap. Sekelompok orang Jianghu berjalan di depan mereka. Pemimpinnya adalah seorang pria kuat dengan pedang panjang di punggungnya. Setelah melihat Ning Ziksu dan Ning Ki, dia mengingatkan mereka. Ini keponakanku. Kami sedang terburu-buru ke Kabupaten Uyang dan berencana untuk menginap di kota ini selama satu malam. Apa yang terjadi di sini? Mengapa seperti ini? Ning Ziksu bertanya sambil menangkupkan kedua tangannya. Kakak Huang menyuruhmu pergi, jadi pergilah. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Seseorang berkata dengan tidak sabar. Pria kuat bernama saudara Huang menatap Ning Ziksu sejenak dan berkata dengan lembut, kamu juga seorang seniman bela diri. Iya. Ning Ziksu melirik Ning Ki, lalu berkata kepada pria kuat itu dengan nada datar, aku berada di alam tubuh fisik tingkat kelima. Tingkat kelima dari alam tubuh fisik. Mereka tidak dapat mengatakannya. Kelompok orang Jianghu ini sedikit terkejut, bagi mereka, Ning Ziksu tidak terlalu tua, paling-paling berusia 20 atau 30 tahun. Pada usia ini, ia dapat mencapai alam tubuh fisik tingkat kelima. Ketika ia berusia 50 atau 60 tahun, ia akan mencapai alam tubuh fisik tingkat ke-10 atau alam tubuh fisik tingkat ke-8 atau ke-9. Dalam dunia persilatan, ia akan dianggap sebagai seorang guru. Jadi, kalian adalah saudara seiman. Maaf, tapi, pria kekar itu melirik Ningki, lalu menggelengkan kepalanya pelan ke arah Ning Ziksu, tidak nyaman bagimu untuk membawa keponakanmu. Sebaiknya kau pergi secepatnya. Paman, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Ningki berkata sambil tersenyum. Beberapa bajingan jahat berkata bahwa mereka ingin membantai kota ini. Rekan-rekan Tauisku dan aku diundang oleh senior Hei dari tangan surgawi untuk menjaga kota ini. Akan ada lebih banyak master yang datang nanti. Pria kuat itu tersenyum pada Ningki dan berkata kepada Ning Ziksu, sebaiknya kau pergi bersama keponakanmu. Aku khawatir akan terjadi pertempuran berdarah malam ini. 4.289 Ada Bajingan Setan Ning Ziksu sedikit terkejut, lalu matanya berkilat gembira saat menatap Ningki. Ningki tahu bahwa paman keduanya tidak memiliki banyak pengalaman dalam ilmu persilatan. Sebagian besar kegiatannya dilakukan di kota Yan Xing. Sekarang setelah dia menghadapi masalah ilmu persilatan, dia tentu ingin berpartisipasi. Akan tetapi, ia juga ingin tinggal dan melihat bajingan jahat macam apa yang ingin membantai sebuah kota yang hanya dihuni orang-orang biasa dan sedikit prajurit. Saudara Huang, saya juga seorang pejuang. Tentu saja, saya harus tinggal dan membantu. Melihat Ningki mengangguk sedikit, Ning Ziksu langsung tersenyum pada pria kekar bermarga Huang itu. Saya bilang, kenapa kamu tidak tahu apa yang baik untukmu? Kamu punya anak. Kalau sudah waktunya, siapa yang akan membantumu mengurus anak itu? Benar sekali. Dengarkan saudara Huang dan cepatlah pergi. Kita tidak kekurangan seorang pejuang alam tubuh fisik tingkat kelima. Saudaraku, dengarkan aku dan pergilah. Terlalu berbahaya bagimu untuk tetap tinggal. Pria kekar bermarga Huang itu memberi nasihat. Tidak apa-apa. Aku sudah terbiasa melihat badai. Masalah sekecil itu tidak akan membuatku takut. Ning Ziksu menggelengkan kepalanya sedikit, lalu membawa Ningki ke sebuah penginapan yang tidak jauh dari sana. Di sana ada tempat di mana lelaki kekar bermarga Huang dan yang lainnya baru saja keluar. Saudara Huang, tidak apa-apa jika dia tidak mendengarkan. Pokoknya, dia harus menanggung sendiri konsekuensinya. Semua orang memberi saran. Pria kekar bermarga Huang itu menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo kembali ke penginapan dan tunggu. Mari kita lihat apakah bajingan-bajingan iblis itu berani muncul hari ini. Surga mengumpulkan tangan senior dia dan yang lainnya seharusnya segera tiba di sini. Tuan, Anda ingin tinggal atau makan? Pelayan itu sedikit terkejut ketika melihat Ning Ziksu dan Ningki. Kemudian, dengan sikap yang sangat profesional, dia melangkah maju dan bertanya. Makan dan minumlah. Bawalah semua makanan dan minuman yang enak. Simpan kembaliannya. Aku akan memberimu uang tip yang lebih. Ning Ziksu menuntun Ningki ke sebuah meja dan duduk. Kemudian, ia mengeluarkan sebuah batangan perak. Batangan perak ini beratnya setidaknya lima tael. Ekspresi pelayan yang agak lesu tiba-tiba berubah. Ia segera melangkah maju dan mengambil batangan perak itu, sambil berkata, Tuan, mohon tunggu sebentar. Makanan dan anggur yang lesat akan segera disajikan. Tria kekar bermarga huang dan yang lainnya juga telah kembali ke penginapan saat ini. Mereka kebetulan melihat Ning Ziksu menyerahkan uang. Banyak dari mereka diam-diam mengerutkan bibir. Seniman bela diri di tingkat kelima alam tubuh fisik ini tampaknya cukup kaya. Dia langsung memberi lima tael perak untuk makan. Ketika mereka kembali ke tempat duduk masing-masing, Ning Ziksu dan Ningki mendapati bahwa sebagian besar orang di penginapan itu berasal dari Jianghu. Seorang penjaga toko yang agak gemuk di konter mengerutkan kening saat itu. Tidak lama kemudian, si penjaga toko perlahan berjalan ke sisi Tuan Huang dan berkata sambil tersenyum kecut, Tuan-tuan, ini hanya bisnis kecil. Jika benar-benar ada seorang kultifator dao iblis yang datang, orang rendahan ini ingin menutup toko ini lebih awal, dasar penjaga toko. Anda tutup toko dan kami duduk di jalan menunggu. Kami di sini untuk menyelamatkanmu. Setidaknya kami punya genteng untuk menutupi kepala kami dan semangkuk anggur panas untuk diminum, kan? Seseorang berteriak dengan marah. Si penjaga toko memasang ekspresi gelisah ketika mendengar hal ini. Pria kekar bermarga Huang itu tersenyum dan berkata, Jangan takut, penjaga toko. Hari ini, bajingan-bajingan dao iblis tidak akan bisa membuat masalah. Kau tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi kau juga akan lebih aman bersama kami di sini. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan-tuan. Si penjaga toko tersenyum getir dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, ia memerintahkan pelayan untuk menyajikan anggur dan hidangan untuk Tuan Huang dan yang lainnya. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Beberapa seniman bela diri datang satu demi satu. Semua orang saling memahami dan tahu apa tujuan mereka di sini. Ketika orang-orang di kota kecil mendengar berita itu, mereka sudah menutup pintu dan bersembunyi di rumah mereka. Tidak ada seorang pun di jalan lebar itu. Akhirnya, aku merasa seperti sedang menjelajahi dunia Jianghu. Ning Zisu mendesah dalam hatinya. Ketika dia pergi berlatih, dia pada dasarnya menghindari masalah apapun yang ditemuinya. Dia tidak akan melibatkan dirinya dalam masalah semacam ini. Pertama, dia tidak cukup kuat. Kedua, Ning Huizu telah secara khusus menginstruksikannya untuk tetap hidup. Yang terpenting adalah tetap hidup. Yang lainnya bisa diabaikan. Reputasi di Jianghu. Kebanyakan orang yang mengejar reputasi ini di masa lalu tidak memiliki akhir yang baik. Empat jam kemudian. Saat itu sudah larut malam. Di kota kecil itu, hanya penginapan yang masih menyala. Lambat laun, beberapa orang mulai menunjukkan sedikit rasa gugup. Mengapa Senior He dan yang lainnya belum datang? Saudara Huang, bukankah Senior He mengatakan bahwa dia akan tiba saat matahari terbenam? Sudah lewat waktu itu, mungkinkah dia bertemu dengan beberapa bajingan diabolisme di jalan dan disergap? Kau tidak perlu berpikir terlalu banyak. Senior He adalah ahli alam pernapasan embryonik tingkat menengah yang bermartabat. Para bajingan diabolisme tidak dapat menyergapnya sama sekali. Selain itu, kali ini Senior He telah mengundang beberapa teman baik. Mereka semua adalah ahli alam pernapasan embryonik. Berapa banyak ahli alam pernapasan embryonik yang ada di negara Suan kita? Hanya ada beberapa ahli di level diabolisme ini. Guru Huang menghibur mereka. Ketika semua orang mendengar ini, kegugupan di hati mereka segera menghilang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Ningki telah melihat ke arah tertentu di luar pintu. Dia mendengar suara langkah kaki. Tidak banyak, hanya sekitar selusin orang. Namun, langkah kaki setiap orang sangat ringan. Mereka menuju ke penginapan. Mungkinkah itu adalah Senior He dari Heavenly Hand yang disebutkan pihak lain? Tak lama kemudian, langkah kaki itu telah tiba di luar pintu. Lalu, tiga kepala terlempar dari luar. Setelah mendarat di tanah, kepala-kepala itu berguling sampai ke kaki Master Huang dan yang lainnya. Ini adalah, pria kekar bermarga Huang itu segera berdiri. Mereka semua mengeluarkan senjata dan melihat keluar dengan waspada. Pada saat yang sama, beberapa dari mereka melihat penampakan tengkorak-tengkorak itu. Namun, ketika mereka melihat tengkorak-tengkorak itu, wajah mereka menunjukkan rasa takut yang mendalam. Kakak Huang, ini kepala Senior He. Seseorang menunjuk kepala di kaki Guru Huang dan berkata dengan ngeri. Senior dia. Baru kemudian lelaki kekar bermarga Huang itu bereaksi. Ia menatap kepala itu dan merasakan hawa dingin di hatinya. Jika tidak ada dua orang yang tampak persis sama di dunia ini, maka kepala ini memang tetua He dari tahap menengah alam pernapasan embryonik, tangan surgawi. Lalu, mungkinkah dua kepala lainnya milik teman baik Senior He, yang juga merupakan ahli alam pernapasan embryonik? Seorang praktisi seni bela diri kuno Jianghu berani membanggakan diri tanpa malu-malu tentang menyingkirkan diabolisme. Sungguh lelucon. Lebih dari selusin sosok berjalan perlahan dari luar penginapan. Orang yang memimpin tampak sangat muda, sekitar 20 tahun. Saat ini, dia tersenyum tipis. Kata-katanya membuat orang lain tertawa. Tawa mereka penuh dengan ejekan. Namun, Ningki merasakan sedikit energi spiritual dari orang yang memimpin. Kultifasinya tidak tinggi, sekitar level kelima pelatihan Ki. Namun, di Jianghu, level kultifasi ini pada dasarnya tak terkalahkan. Anda adalah tuan muda dari Sekte Hantu Misterius. Guru Huang menatap pihak lain dengan kaget dan ragu. Mengapa dia menjadi tuan muda Sekte Hantu Misterius? Ini adalah Sekte Iblis nomor satu yang terkenal dan menakutkan di negara Suan. Berita yang mereka terima kali ini jelas untuk menghadapi beberapa bocah jalan iblis. Mereka pada dasarnya adalah karakter yang tidak penting, tapi sekarang. 4.290 Oh, kau mengenaliku. Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius memandang Huang sambil tersenyum tipis. Butiran keringat sebesar kacang menetes dari dahi guru Huang. Kali ini, kemungkinan besar mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Kau takut. Jadi, kau mengenaliku. Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius itu terkekeh. Pandangannya menyapu kerumunan dan sedikit ejekan melintas di matanya. Orang-orang rendahan sepertimu dari Sekte yang saleh. Heavenly Cluster Henheduoyu benar-benar tidak punya otak. Yang kulakukan hanyalah membiarkan seseorang menyebarkan berita itu dan dia benar-benar berhasil menggaet kalian para kultifator. Bagus sekali, dengan vitalitas darah kalian dan orang-orang di kota ini, itu sudah cukup bagiku untuk memurnikan pil transformasi darah. Kau, kau ingin menggunakan orang hidup untuk memurnikan pil. Ria kekar bermarga Huang itu terkejut. Apakah dia akan melakukan sesuatu yang dianggap tabu di dunia bawah? Menggunakan orang hidup untuk memurnikan pil. Apakah Sekte Hantu Misterius tidak takut dengan campur tangan Sekte Abadi? Ini adalah metode yang dilarang oleh Sekte Abadi. Jika aku tidak menggunakan orang yang masih hidup untuk memurnikan pil, mengapa aku harus datang sejauh ini? Tuan muda dari Sekte Hantu Misterius tersenyum dan melambaikan tangannya. Para seniman bela diri di belakangnya segera melucuti semua seniman bela diri yang hadir. Pada saat yang sama, pemilik penginapan yang gemetar dan pelayan di belakang meja juga ditangkap. Wajah semua orang menjadi gelap. Beberapa seniman bela diri begitu takut hingga tangan mereka gemetar. Namun, demi harga diri mereka, mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya dan tidak ketahuan. Suaner, apakah kamu percaya diri? Ekspresi Ning Zixu tampak serius. Dia tidak menyangka bahwa Senior He dan yang lainnya akan terbunuh sebelum mereka sempat mencapai kota. Ya, Ning Ki mengangguk. Wajah Ning Zixu tiba-tiba menunjukkan ekspresi pengertian, dan suasana hatinya sedikit rileks. Tuan muda, tidak ada orang lain di penginapan ini. Semua orang ada di aula. Seniman bela diri dari Sekte Hantu Misterius berjalan di belakang Tuan muda dan melapor dengan hormat. Baiklah. Tuan muda itu mengangguk. Pandangannya menyapu seluruh aula dan tertuju pada Ning Ki dan Ning Zixu. Namun, perhatiannya terutama tertuju pada Ning Ki. Aura akar spiritual. Kamu punya akar spiritual. Tuan muda Sekte Suan Gou sedikit terkejut. Ia segera mengamati Ning Zixu lebih dekat. Melihat bahwa ia bukan seorang kultifator, ia menghela nafas lega. Kemudian, matanya berbinar gembira. Hahaha, aku tidak menyangka seorang anak kecil dengan akar spiritual akan datang mengetuk pintu rumahku. Kualitas pil pengencer darahku pasti sangat bagus. Akar roh. Pria kekar bermarga huang dan yang lainnya sedikit gemetar. Kemudian, mereka menatap Ning Ki dengan tak percaya. Anak ini sebenarnya adalah orang legendaris dengan akar spiritual. Mereka semua adalah para jenius yang akan diterima oleh Sekte Abadi. Di seluruh negara Suan, hanya ada beberapa dari mereka dalam setahun. Namun, lima tahun yang lalu, ada perubahan khusus. Banyak bayi yang lahir tahun itu memiliki akar roh, tetapi prajurit biasa tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Dasar setan, kau mau memanfaatkan keponakanku untuk membuat pil. Ning Zixu mencibir dan menatap Tuan Muda Sekte Hantu Misterius dengan jijik. Pria ini adalah pria sejati. Pria kuat bermarga huang dan yang lainnya memandang Ning Zixu dan ekspresi mereka sedikit berubah. Sebelumnya, ada beberapa prajurit yang memandang rendah Ning Zixu, tetapi sekarang, mereka terkesan. Dalam situasi di mana bahkan Senior He telah dipenggal, dia masih berani menyebut Tuan Muda Sekte Hantu Misterius sebagai iblis. Dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan orang. Setidaknya, mereka tidak berani bersuara. Dia hanya pria biasa. Apa? Apakah kamu ingin melindungi keponakanmu dariku? Aku melihat keponakanmu memiliki akar spiritual, jadi aku ingin menggunakannya sebagai katalisator untuk pil pengencer darahku. Aku akan memberinya muka. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk menjadi katalisator bagi pil pengencer darah saya dan membantu saya menerobos kekultivasi kita Hap 6. Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius tertawa. Ya ampun, kenapa kau tidak mencoba menangkap keponakanku? Ning Zixu mencibir. Pergi, bawa mereka berdua ke sini. Aku ingin mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri saat aku memurnikan keponakannya menjadi pil pengencer darah. Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius berkata dengan tenang. Salah satu prajurit dari Sekte Hantu Misterius tersenyum sinis dan perlahan berjalan menuju Ning Qi dan Tuan Muda. Ning Zixu sedikit terkejut, namun dia segera tenang. Ketika prajurit Sekte Hantu Misterius itu sampai di hadapan mereka berdua, Ning Qi dengan santai mengambil sepasang sumpit dari meja dan mengayunkannya dengan ringan. Sumpit itu bagaikan anak panah tajam, menembus dari prajurit Sekte Hantu Misterius itu. Gedebuk, dengan suara pelan, sumpit yang berlumuran darah itu dipaku ke dinding. Ujung sumpit itu bergetar terus-menerus. Wah, jasad pendekar Sekte Hantu Misterius itu jatuh ke tanah dengan bunyi keras, tidak bernapas lagi. Ketika Ning Zixu melihat ini, dia merasa iri dengan metode Ning Qi. Kemudian, dia menatap Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius itu sambil tersenyum tipis. Iblis, bawahanmu begitu lemah. Bahkan keponakanku yang berusia lima tahun dapat membunuhnya dengan mudah. Apakah ini Sekte Hantu Misterius yang dikenal sebagai Sekte Iblis nomor satu di negara Suan? Ini, Tuan Huang dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Apakah mereka baru saja berhalusinasi? Bagaimana mungkin seorang anak memiliki metode seperti itu? Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang dengan sepasang sumpit? Ini adalah metode yang hanya bisa dilakukan oleh para kultifator di alam pernafasan embryonik. Pil pengencer darah yang Anda sebutkan perlu disempurnakan dengan orang yang masih hidup. Ning Qi menatap Tuan Muda Sekte Hantu Misterius dengan tenang dan bertanya. Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius itu mengernyit sedikit. Baru sekarang dia tersadar dari keterkejutan atas kematian bawahannya. Kemudian, dia tiba-tiba terkekeh. Jadi, kamu juga dari Sekte Abadi. Tapi kamu baru saja melangkah ke jalan abadi, kan? Kamu salah paham. Ning Qi tersenyum. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakannya. Di usiamu, kamu pasti telah bergabung dengan Sekte Abadi untuk memiliki metode seperti itu. Aku ingin tahu dari Sekte mana kamu berasal. Karena hari ini ada orang dari Sekte Abadi yang datang ke sini, maka aku akan melupakan masalah pil pengencer darah ini. Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius memandang Ning Qi dan berkata. Keponakanku belum bergabung dengan Sekte Abadi manapun. Ning Zisu mencibir. Apakah kamu takut dengan latar belakangnya? Apakah kamu mencoba mendapatkan informasi darinya? Jika dia tidak bergabung dengan Sekte Abadi manapun, dari mana dia mendapatkan metodenya? Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius mendengus dingin. Kamu tidak bisa mengatakan kalau itu seni bela diri. Ning Zisu menatap Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius dengan heran. Mungkinkah kultifasimu terlalu rendah? Seni bela diri. Mata Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius itu sedikit berkedip. Dia baru saja merasakan ada yang tidak beres. Gelombang energi yang datang dari Ning Qi bukanlah energi spiritual, tetapi energi spiritual. Izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar membutuhkan orang yang hidup untuk memurnikan pil pengencer darah? Ning Qi bertanya lagi. Kalau tidak, mengapa disebut pil pengencer darah? Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius mencibir. Dia lalu menatap bawahannya dan perlahan mundur keluar dari penginapan. Aku akan melepaskanmu hari ini. Tuan Muda Sekte Hantu Misterius hanya menghela nafas lega saat keluar dari penginapan. Ia lalu terkekeh dan bersiap pergi bersama bawahannya. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Ning Qi masih sangat muda, namun ia mampu membunuh salah satu bawahannya, seorang ahli tahap tubuh fisik 10. Selain itu, ia begitu tenang. Ia pasti punya kartu truf. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Abadi belum lama ini, tetapi dia sangat menghormati metode Sekte Abadi. Daripada bertarung dengan seseorang yang tidak dikenalnya, lebih aman untuk mundur. Dia mundur begitu saja. Huang dan yang lainnya menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Mereka tiba-tiba terkesiap. Tuan Muda dari Sekte Hantu Misterius ditakuti oleh seorang anak kecil. Suan, R, apakah kamu membiarkan mereka pergi? Ning Zisu memandang Ning Qi. Tentu saja tidak. Ning Qi tersenyum dan berdiri perlahan. Terima kasih telah menonton!